Autoblitzer, berbagai nilai plus yang dimiliki MPP andalan Datsun Indonesia. Datsun Go Plus Pancah tentu siap menjadi andalan keluarga Anda. Dan sesaat lagi kami ajak Anda untuk membuktikannya secara langsung bersama para autoblitzer yang berada di Jakarta. Hai, halo autoblitzer. Datsun Indonesia tentu siap memanjakan Anda, keluarga modern Indonesia, lewat MPP Datsun Go Plus Pancah. Dan hari ini saya mau jalan-jalan ke beberapa lokasi di Jakarta dan sekitarnya sambil mencari tahu reaksi masyarakat tentang Datsun Go Plus Pancah. Yuk kita berangkat. Nah, autoblitzer kita sudah sampai di kawasan Senayan. Nampaknya sudah ada yang tertarik dengan Datsun Go Plus Pancah. Nah, kita langsung aja tanya-tanya ya. Yuk. Kenapa Bapak tadi kami lihat sangat tertarik dengan Datsun Go Plus Pancah? Ya, memang saya dengar-dengar Datsun ini sudah masuk dan sudah dipasarkan di Indonesia. Dan akhirnya baru melihat sekarang ini menarik khususnya di bagian eksterior ini garis-garisnya asik gitu. Autoblitzer kita akan ajak Bapak Johanes merasakan langsung Datsun Go Plus Pancah ini. Begitu masuk pertama, apa yang dirasakan dari interior, jog, segala macam? Nyaman ya. Apalagi dengan postur saya yang tinggi, tidak masalah. Dan juga instrumen-instrumen panel semuanya mudah untuk dijangkau. Nah, setelah tadi kita coba di jalan bebas hambatan, komentar soal performanya dan handlingnya. Responsif dan stabil dalam kecepatan tinggi juga. Yang penting dalam pengendalian itu pengereman. Cengkramannya juga bagus. Faktor keselamatan juga tidak dilupakan. Kesimpulannya gimana nih, Pak Anes? Pastinya asik nih. Bisa bawa nenek, kakeknya juga, anak-anak nih. Untuk berkeliling kota maupun luar kota, bersama-sama pastinya mengasihkan. Target berikutnya adalah lady driver. Langsung kita tanya-tanya aja ya. Bagaimana sih kebutuhan seorang lady driver terhadap satu kendaraan? Yang pasti ruangnya besar dalam, karena kan bawaannya banyak banget. Dan harganya kompetitif. Nah, mau coba langsung, Datun Go plus Pancah. Oke, boleh. Ibu Rina akan test drive. Yuk. Nah, tadi kan Ibu Rina udah belum ngomongin interior. Nah, bukan Ibu Rina gimana? Pas kok. Kalau AC juga gini, dashboardnya juga luas. Tempat buat simpenar minum juga bisa. Untuk anak-anak. Jadi banyak ruang yang lega kok. Oh, iya, iya. Tadi kita lewatin banjir, kan? Gimana ini? Kalau aku lihat, sini agak rendah. Bodi badannya. Datun Go plus Pancah ini, kalau kalian harga, tinggi. Jadi, untuk penerabat genangan air yang tidak terlalu tinggi, lebih tinggi satu meter, ini mobil masih bisa lewat. Jadi tidak masalah buat Gaston ini. Berapa sih mas harganya? Ini seperti ini? Datun Go plus Pancah ini mulai dari di bawah 100 juta sampai di 100 juta sedikit. Menarik ya sih, penyakunnya nih. Saya sudah sampai di alam sutra. Saya akan cari target berikutnya. Target berikutnya adalah Bung Ferry. Bung Ferry akan mencoba langsung Datun Go plus Pancah ini. Ayo, Bung Ferry. Ayo. Sejauh ini, dengan postur saya masih bisa diakomodir. Dengan ukuran mobil kecil dan harga yang relatif murah, cukup baik. Pertama tadi kita keluar yang saya komentarin radius putar. Radius putar cukup baik. Untuk sedan station-nya. Saya ngerasa bentakan mesinnya di bawah luar biasa. Datun Go plus Pancah? Oke. Datun Go plus Pancah? Yes. Datun Go plus Pancah? Yes. Pak Blitzer, demikian tadi komentar positif dari masyarakat mengenai Datun Go plus Pancah. Terima kasih telah menonton!